Intro Selamat sore peran netizen, benar pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Kenapa Firli Bahuri selalu berbohong begitu kan ya Padahal ya, belak-belakan nih bos Alexis begitu kan ya Akui sewa rumah lalu dipakai Firli Bahuri katanya begitu ya Kenapa Firli Bahuri masih berbohong sana sini berkelit lidah begitu kan Jadi pada intinya adalah terbongkar hari ini Bahkan ada yang mengatakan ya bahwa Firli Bahuri segera dipecat mereka Segera jadi tersangka mereka begitu Kasusnya karena kasus besar katanya begitu ya Siapa di belakang Firli Bahuri kok kuat banget begitu kan ya Kenapa bertolak belakang yang kemudian yang seolah-olah bahwa begitu kan ya Ada sesuatu yang kemudian disembunyikan oleh si Firli Bahuri begitu kan ya Kalau ada pemerasan ya silahkan begitu kan ya proses secara hukum disitu begitu Karena begitu banyak ketika melihat Apa namanya masyarakat hari ini bahwa Apa yang dilakukan si Firli Bahuri memang begitu kan ya bisa mengarah disitu begitu ini Firli Bahuri bantah kenal bos Alexis Tapi Alexis Tirta mengakui pernah berjumpa begitu kan ya Dan bahkan bagaimana dengan bos Alexis ini begitu kan Karena sudah mengakui ya Apa namanya rumahnya itu yang disewa karena untuk Firli Bahuri katanya begitu ya Siapa yang benar? Mari kita baca komentar-komentar netizen terlebih dahulu ya ini Bohong ya, bohong mulu bukan main katanya begitu Udah disewain malah membantah ya Semua kenalannya harus mulai waspada akan kehilangan andalan Karena dia akan lepas tangan Nampaknya ini akan ya merembat kemana-mana ya Bila terus ditindaklanjuti katanya ya Kerjanya orang ini membantah doang ya Analog mana anak maling ngaku penjara penuh katanya begitu Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu Kalau ada dua orang lagi ngomrol salah satu ya Masa nggak ada yang ngaku ya Ini komentar-komentar netizen loh begitu kan Kenapa si Firli Bahuri bisa membantah seperti itu begitu kan Jadi pada akhirnya kebohongan sudah mulai terungkap mereka begitu ya Bahwa bagaimana terkait dengan pemerasan Bagaimana dengan terjadi kasus-kasus besar begitu kan ya Dan bahkan banyak yang kemudian ya mantan-mantan KPK mengatakan bahwa Firli Bahuri itu adalah kasusnya adalah kasus besar begitu kan ya Tapi kita lihat apakah selama ini Firli Bahuri santai-santai aja Iya main badminton main berbagai apa namanya Olahraga disitu begitu kan Tapi pada intinya adalah kenapa soal rumah itu Firli Bahuri tidak mengakui Sedangkan bos si Alexis itu sudah mengakui dan belak-belakan disitu begitu ya Belak-belakan bos Alexis akui sewa rumah lalu dipakai Firli Bahuri Itu kan sudah jelas mereka begitu Bagaimana Firli Bahuri kok tidak mengakui itu begitu kan ya Jadi kenapa sih begitu kan Jadi artinya apa Artinya selama ini ada keraguan-keraguan besar begitu Kenapa di belakang Firli Bahuri kok begitu ngotot ya Maksudnya begitu kuat begitu kan ya Terkait dengan adanya kasus-kasus seperti ini begitu kan ya Dan sekarang kita bayangkan apakah pertanyaan dari publik Akankah Firli Bahuri akan dipecat? Akankah Firli Bahuri akan ditangkap? Akankah Firli Bahuri akan diproses hukumnya? Karena ini begitu kuat si Firli Bahuri ini begitu Kita tunjukkan bersama apakah ini punya kekuatan luar biasa begitu Belak-belakan bos Alexis akui sewa rumah lalu dipakai Firli Bahuri Sudah jelas mereka ya Bos hotel Alexis Jakarta Alexis cerita belak-belakan soal penyewaan rumah Yasef Hoss ya ketua KPK Firli Bahuri di Jalan Kartanegara Begitu ya 46 ke Mayoran Baru Jakarta Selatan Dia mengakui pernah menyewa rumah tersebut lalu diteruskan oleh Firli Bahkan ya Alex cerita mengatakan Sewa rumah mewah itu sekitar tahun 2020 untuk kepentingan bisnis Namun adanya pandemi COVID-19 Ya melanda Indonesia rumah tersebut kosong ya Jadi rumah itu dipakai ya Sebagai tempat akomodasi tamu-tamu bisnis saya Dari luar kota atau luar negeri Karena begitu ya pandemi melanda dunia Dan ada larangan pembatasan beraktifitas Maka rumah itu menjadi kosong tidak terpakai Ujar Alex Sis ya Dia mengakui pernah bertemu dengan Firli Bahuri sekitar tahun 2020 Dan memberitahunya memerlukan rumah singgah untuk pulang pergi ya Ia pun menyarankan Firli untuk melanjutkan sewa rumah tersebut Bahkan ada satu kesempatan saya berjumpa dengan Firli sekitar tahun 2020 Pada pertemuan itu Maka Firli mengatakan ya Butuh semua rumah singgah karena rumah pribadinya di Bekasi Di Najib terlalu jauh dari Jakarta untuk pulang pergi Saya kemudian menyarankan ya Bapak Firli untuk melanjutkan sewa rumah itu Dan beliau pun setuju Tapi tidak perlu ada perubahan nama penyewa Jelasnya ya Dia menambahkan ya Firli Bahuri mulai menyewa rumah tersebut ya Periode Februari 2021 Firli membayar uang sewa ya sekitar 650 juta Kepemilik melalui ya dirinya Begitu kan ya Ini kan sejelas-jelas mereka Pertanyaannya sekarang adalah bahwa 650 juta itu kan mahalnya sangat luar biasa Sedangkan gaji Firli di KPK berapa Begitu kan begitu logikanya Kalau dibaratkan gaji KPK hampir 40 juta 50 juta Begitu kan ya satu tahun berapa juta Begitu kan ya Oke lah memungkinkan hal itu Tapi kan kebutuhan-kebutuhan yang lain juga seperti apa Bayangkan begitu kan ya Jadi pada intinya adalah bahwa ya kesalahan ya Hal-hal seperti itu saya kira perlu diberdebatkan dengan hal-hal seperti ini Begitu Mulai Februari 2021 Bapak Firli mulai menyewa rumah itu Dengan membayar ke saya sebagai pihak penyewa ke pemilik rumah tersebut ya Bapak Firli membayar 650 juta yang wanya langsung saya kirim ke pemiliknya Tuturnya ya Ini kan sudah jelas mereka begitu Bahkan ya sebelumnya rumah Safehouse ya ketua KPK Firli Bahuri di Jalan Kartanegara 46 Begitu kan ke Mayoran Baru Jakarta Selatan ya Yang digeledah penyidik kamis ya Ternyata tidak disewakan langsung oleh Firli Mainkan disewakan oleh bos hotel Alexis ya Bahkan pemilik rumah Kertanegara 46 adalah Eyang ya Yang menyewakan rumah Kertanegara ya Tirta begitu ya Di Pol ke Diskum Pol Damit Raja Kompes Pol D.A.D. Safri Siman Juta Bahkan Firli Bahuri diperiksa kasus dugaan pemerasan ya Firli Bahuri menjalani pemeriksaan kasus dugaan pemerasan Begitu pemerasan ya maaf ya Pemerasan terhadap Saharulia Sinlimpo begitu Ya dia diperiksa selama 10 jam Diperiksa ya kapasitas saksi oleh penyidik gabungan Sub D.T.P.Kor ya Di Traskrim Susia dan D.T.P.Kor Bareskim Dia mengatakan bahwa Firli Bahuri akan menjadi bahan konsolidasi ya Termasuk bapak keterangan ya Apakah keterangan dinilai cukup atau masih membutuhkannya begitu Sudahlah begitu kan ya Drama-drama itu sudah dimunculkan hari ini begitu Bagaimana yang kemudian alibi-alibi si Firli Bahuri katanya tidak kenal Tidak pernah bertemu sedangkan bos Alexisnya sendiri begitu kan ya Pernah bertemu Firli Bahuri dan ya Dan Firli Bahuri ya Memberikan apa namanya Menjadi sewa rumah itu begitu kan 650 juta angka yang fantastis begitu kan ya Pertanyaannya dari mana uang itu kan begitu logikanya begitu Jadi pada intinya adalah proses dalam hal ini begitu kan Ya ada yang mengatakan pecatlah Firli Bahuri katanya begitu Oke mungkin itu ya yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel Youtube Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih telah menonton